Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai, selamat pagi anak-anak kelas 1 hebat Surabaya Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua bersama keluarga selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan semangat belajar dari rumah dan keceriaan Anak-anak pada pagi hari ini kita selama 30 menit ke depan Kita akan belajar bersama Bu FC Maya Sari dari SDN Asemrowo Anak-anak kita akan belajar tetap pada tayangan program kesayangan kita SBO TV Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak bagaimana hari ini kalian sudah siap? Dengan alat tulisnya, dengan ayah bunda yang selalu mendampingi Dan dengan jangan lupa selalu menjaga jarak pandang Karena itu penting buat kesehatan mata Nah, kita awali dulu ya dengan berdoa pada pagi hari ini Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam semua kegiatan Selalu diberikan kesehatan dan semangat Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Alhamdulillah Anak-anak bagaimana pada pagi hari ini? Sudah semakin semangat kan? Anak-anakku hebat, kelas 1 Surabaya Pada pagi hari ini kita akan belajar Tema 7 Benda, hewan, tanaman di sekitarku Subtema 3 Pembelajaran 2 Tanaman di sekitarku dengan materi Bermain peran menggunakan ungkapan pujian Anak-anak bermain peran menggunakan pujian Bagaimana kalian sudah mendapatkan ungkapan pujian Materi ungkapan pujian Pada beberapa hari yang lalu sebelumnya Pasti anak-anakku sudah sangat paham kan? Sekarang kita terapkan dalam bermain peran Bagaimana? Sudah siap? Kita mengenal dulu ya QFC Flashback dulu Apa itu ungkapan pujian? Mengenal ungkapan pujian? Ungkapan pujian adalah Kalimat yang menyatakan sesuatu yang positif Tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya Nah kita memuji seseorang itu harus hal-hal yang positif Hal-hal yang baik dari seseorang itu Dengan hati yang tulus ya Dan sejujurnya Nah sekarang yang kedua Bermain peran Bermain peran adalah sebuah permainan Dimana pemainnya Memainkan peran karakter dalam layar fiksi Nah disitu kalau bermain peran Itu apakah sama bu dengan drama? Iya sama anak-anak Bermain peran itu banyak sekali peran yang bisa dimainkan Ada peran lucu Ada peran marah Ada peran baik Ada peran jahat Tapi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah intonasi Intonasi adalah tinggi rendah nada Yang akan kita gunakan untuk menekan kata-kata dalam kalimat yang kita gunakan dalam berdialog Yang kedua ekspresi wajah Mimik wajah ya Jika sedih bagaimana wajahnya bermain peran Jika bahagia kita harus tersenyum Nah seperti itu Yang ketiga gerakan anggota tubuh Seperti Bu MC lakukan ini adalah bergerak Kita menggunakan gerakan tubuh tangan, kaki Supaya mendukung apa pesan yang kita sampaikan dalam bermain peran itu tersampaikan Bagaimana anak-anak Sekarang kita mengenal beberapa ungkapan pujian Ungkapan pujian itu berisi kata-kata beberapa gini Yang pertama adalah hebat Kedua indah Ketiga bagus Empat pintar Lima cantik Dan enam lezat Dan masih banyak lagi kata-kata pujian Yang sering kita gunakan dalam ungkapan pujian Bagaimana Sudah ingat-ingat ya kata ungkapan pujian yang diberikan materi dari kemarin Iya Sekarang untuk lebih semangat lagi Bagaimana Kalau kita bernyanyi Bergerak, bermain Sambil belajar Bersemangat Ayo beranjak dulu dari tempat duduknya Anak-anakku Yang hebat Jodoh lagu ini adalah semangat anak hebat Dengan aransemen musik dari anak kambing saya Semoga anak-anak semakin bersemangat Ayo Kita bernyanyi ya Jangan ragu-ragu Gerakan tangan dan kakimu Semoga lebih sehat Lebih bersemangat Anak-anakku Selamat pagi Anak-anak hebat Bersama Bu FC Di SBO TV Selamat pagi Anak-anak pintar Mari belajar Ungkapan pujian Ayo semangat Hei hei Ayo semangat Hei hei Ayo semangat Belajar dari rumah Ayo semangat Hei hei Ayo semangat Hei hei Ayo semangat Belajar dari rumah Ya, kita bernyanyi sekali lagi. Selamat pagi anak Surabaya. Anak-anak hebat ada di Surabaya. Selamat pagi anak-anak cerdas. Giatlah belajar bertambah ilmunya. Ayo semangat hei hei, ayo semangat hei hei. Ayo semangat belajar dari rumah. Ayo semangat hei hei, ayo semangat hei hei. Ayo semangat belajar dari rumah. Ya, bagaimana? Sekali lagi ya, supaya lebih bersemangat kelas satu. Anak Surabaya hebat. Anak Surabaya. Anak-anak hebat ada di Surabaya. Selamat pagi anak-anak cerdas. Giatlah belajar bertambah ilmunya. Ayo semangat hei hei, ayo semangat hei hei. Ayo semangat belajar dari rumah. Ayo semangat hei hei, ayo semangat hei hei. Ayo semangat belajar dari rumah. Iya bagaimana sudah bersemangat ya anak-anak kita akan kembali lagi dengan materi berikutnya Tetap pada program kesayangan belajar dari rumah bersama guruku Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif dan dapat diandalkan Data utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam selup-belup perkembangan teknologi modern Khususnya di segmen internet service provider dan network access point Belanja online? Klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah? Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Semua barang dan produk terjamin quality controlnya Ingat, non-return Suka belanja? Belanja muda? Klik sesukamu Halo hai, jumpa lagi sama Bu Elsie Tetap pada program kesayangan kita semua Belanja dari rumah bersama guruku Nah anak-anak kita lanjutkan ya Setelah kita tadi bernyanyi, bergerak, bermain dan belajar Sekarang kita lanjutkan pada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam ungkapan pujian Yang pertama, jika kita atau keluarga kita melakukan hal atau kegiatan yang baik Kita boleh memuji mereka Yang kedua, jika dipuji orang lain kita ucapkan apa? Terima kasih Dan yang ketiga, ungkapan pujianmu dengan bahasa yang baik dan santun Iya Sekarang kita lihat percakapan yang menggunakan ungkapan pujian di bawah ini Antara Lani dan Maya Di sini ada percakapan ya Hai Maya, kamu sedang apa? Hai Lani, aku sedang belajar matematika Boleh kan, aku ikut belajar denganmu? Oh iya, kemarin nilai-nilai berapa nilai matematikamu? Boleh, ayo kita belajar kelompok Nilai matematikaku dapat 100 Wah, pintar sekali kamu Maya, terima kasih Oh iya, ini tulisan kamu ya? Rapis sekali tulisan Lani, terima kasih Maya Nah di situ kalian lihat apakah ada ungkapan pujian tentu Di situ ungkapan pujiannya adalah ada dua Yang pertama, wah pintar sekali kamu Maya Kedua, rapis sekali tulisan Lani Iya, sekarang kita lihat lagi dialog berikutnya Yang kedua Di sini ada antara Siti dan Dayu sedang berdialog Kemudian ibu memberikan pujian pada mereka berdua Kira-kira pujian ibu apa ya? Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman Dayu, kamu memang anak yang rajin dan selalu membantu orang tua Kalian memang anak-anak yang hebat Ibu bangga dengan kalian berdua Nah ibu banyak memberikan pujian ya Kita lihat satu persatu pujian ibu Yang pertama, Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman Yang kedua, dan Dayu, kamu anak yang rajin Dan ketiga, kalian memang anak-anak yang hebat Sekarang kita lihat lagi di sini melengkapi percakapan dengan kata pujian Selamat pagi Dayu, kamu sedang apa? Selamat pagi Siti, aku sedang menyiram tanaman Wah kamu, titik-titik-titik sekali Dayu, kira-kira apa? Ada yang menjawab Oh iya, kamu rajin sekali, boleh seratus Bunga-bungamu tampak subur dan indah Terima kasih Siti Wah baju kamu Baju kamu kalau ada kata wow, berarti baju kamu bagus sekali Indah sekali Siti Warnanya aku suka, ada pink, ada ungu Terima kasih Dayu, baju ini pemberian ibuku Nah sekarang sekali lagi ya, supaya kalian lebih paham Dan di sini juga ada ungkupan pujian Indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali Dayu Terima kasih Siti, tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya Kalimat pujiannya, indah sekali tanaman ini dan kamu rajin sekali Nah anak-anak sekarang ada bermain peran yang akan dibawakan oleh dua teman kita Yaitu Alia dan Jingga Kalian harus perhatikan, mereka menggunakan ungkapan pujian apa Ya, kita lihat Nah, lihat Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Jingga Ayo sini-sini Ya, aku lagi nyantai loh Oh Sini Al, aku bikin kue Buat kamu Coba cekimin dong Oke Aku bikin si diri loh Enak gak? Hmm, enak Terima kasih Aku mau coba sedikit sih Ini Hmm, ini apa sih Oh iya, Al Nungu ngomong Tugas yang kemarin itu buat besok Bisa dikerjain atau belum? Aku sudah Mau lihat gak? Nih, boleh Lih Rapi banget misalnya Terima kasih Jin Gak selapi minyakku Oh iya Tugas yang kemarin Yang menyanyi itu Kamu sudah? Sudah? Aku pengen jari minum kamu nyanyi Oke Dari bagian tanah-tanahnya aja ya Oke Through the lows and the highs I won't stay by your side There's no need for Through the lows and the highs I won't stay by your side There's no need for goodbyes Now I'm seeing the light When the sky turns to rain There's nothing to say At the end of the day I choose you Gitu aja Aku soalnya tak terlalu kapan Dari aku sampai akhir Wah Suara kamu kerja sekali Terima kasih Terus Mumpung aku disini My deal Ayo Nah tadi Alia dan Jinga sudah melakukan Bermain Peran bagus sekali kan Intonasinya dapat Tinggi rendah nada Kata-kata yang diucapkan Kedua Woy bimik majah Atau ekspresi wajahnya Ketiga bahagia Atau memuji teman Wajahnya dapat sekali ya Bahagia Dan ketiga tadi Tangannya bergerak Gerakan tubuh itu mendukung Pesan yang akan kita sampaikan Kepada orang yang kita ajak Dialog Seperti Ah kamu hebat sekali Seperti itu Itu gerakan Tadi tubuh kita Sekarang kita lihat Ungkapan pujian Apa yang ada pada Mereka Bermain perannya Itu yang pertama Enak sekali kue ini Katanya begitu ya Enak kuenya enak Jadi dia mengungkapkan Pujian pada kue itu Yang kedua Rapi sekali tulisanmu Iya Karena tulisannya rapi Maka tulisannya dipuji Karena dia melihat tulisan Temannya itu sangat rapi Dan yang ketiga Wah suara kamu Merdu sekali Nah Karena suaranya sangat merdu Maka dia Memuji temannya itu Bersuara merdu Bagaimana Sudah karena Intonasi Ekspresi wajah Dan gerakan Anggota tubuh Mendukung dalam Bermain peran itu Nah anak-anak Untuk kali ini Ibu akan menganggiri Teman kita Dua teman imut kita Tapi kalian pasti Penasaran kan Nah tetap pada program Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Bersama guruku Bersama guruku Bakwan Trunojoyo SBO Kini makin dekat Dengan Anda semua Malas keluar rumah Langsung aja Klik Karena Bakwan Trunojoyo SBO Bisa Anda nikmati Dimanapun Tinggal order Di GoFood Dan kelezatan Bakwan legendaris Trunojoyo ini Bisa manjakan Lidah Anda semua Tunggu apa lagi Yuk order Belanja online Klik sesukamu Di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk Cuacui Dengan e-commerce Atau TV shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi WhatsApp Atau SMS Ke call center Semua barang Dan produk terjamin Quality controlnya Ingat Non-return Suka belanja Belanja mudah Klik sesukamu Di masa pandemi ini Tentu kesehatan adalah Poin terpenting Untuk kita semuanya Nah Di depan saya ada Kalung Alhaya Ini menjadi salah satu Pilihan tepat Untuk menunjang Kesehatan healthy people Jadi kalung Yang memancarkan Ion negatif Paling murni Yang disebut dengan Vitamin udara Ini juga memancarkan Gelombang sinar Inframerah Yang setara Dengan sinar matahari Jadi reaksi hangatnya Menembus langsung Kedalam tubuh kita Alhaya juga dapat Mengurangi peradangan seni Dan juga merevitalisasi Sel-sel kulit mati Tuh Kurang jago apa nih Jadi segera hubungi Call center kami Dan dapatkan Diskon spesialnya Halo hai Nah anak-anak Tetap pada program Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Nah seperti yang Bu Guru janjikan tadi Kita akan berjumpa Dengan dua teman Yang imut-imut Teman kita semua Pagi hari ini Akan bermain peran Dengan menggunakan Ungkapan pujian Yang ini namanya Siapa Ini namanya Uya Dan ini Pinky Iya Pinky dan Uya Dan Pinky dan Uya Akan melakukan dialog Jangan menggunakan Ungkapan pujian Kalian simak ya Sambil kita bermain Boneka tangan Selamat pagi Selamat pagi Pinky Selamat pagi Uya Bagaimana kabarmu Pagi ini Kamu tampak Sangat cantik Sekali Alhamdulillah Baik Oh iya Baju kamu Bagus sekali Terima kasih Warnanya pink Sama dengan Namamu Terima kasih Baju ini Pemberian Dari Ibuku Pada waktu ulang tahun Oh iya Kemarin Ketiga video Video call kamu sedang bernyanyi Video call bernyanyi Kamu sangat merdu Sekali Wah benarkah Aku jadi malu Terima kasih Terima kasih Wah Kamu juga Kemarin Ulangan kamu sudah dibagikan ya Uya Sudah Ulangan apa itu Matematika Kamu dapat nilai berapa Nilai ku 70 Matematikaku Dapat nilai 100 Wah Pandai sekali Kenapa ya Aku selalu dapat 70 Kamu mau gak ngajari aku Kamu memang pintar sekali Mau dong Aku akan mengajari kamu Matematika Kita belajar kelompok Yuk Baiklah Nanti kapan-kapan Aku main ke rumahmu ya Kamu memang rajin sekali Belajar Aku memang Agak-agak malas Kalau matematika Iya Kita harus rajin belajar ya Teman-teman Supaya Kita harus semangat juga Walaupun belajar daring Di rumah Kita Tetap Belajar dengan semangat Menjadi anak pintar Agar nilai kita Selalu maksimal 100 Iya Aku terima kasih ya Aku sudah bertemu kamu Aku semangat sekali ini Ya sekarang Kita Bermain yuk Bersama-sama Iya Mari kita bermain Sampai jumpa Nah Anak-anak Ini antara Uya Dan Pinky Tadi bermain dialog Kira-kira Tadi Ungkapan pujian Apa yang mereka gunakan Kita lihat ya Di sini Nah Ungkapan pujian Yang digunakan tadi Yang pertama Wah bagus sekali Bajumu Ada lagi cantik Sekali tadi ya Yang kedua Merdu sekali Suaramu Yang ketiga Pintar sekali Kamu Dan keempat Rajin sekali Kamu Bagaimana Anak-anak Sudah paham kan Yang diperlukan oleh Si Uya Dan si Pinky Sekarang mereka Beguruh kembalikan dulu ya Ke rumahnya Nanti kita bertemu lagi Nah Anak-anak Dari percakapan tadi Kalian lihat Intonasinya Naik turun Nada Ketiga Kata-kata Diungkapkan Pada Ungkapan pujian Sekarang Kita lihat Kesimpulan kita Pada pagi hari ini Yaitu Yang pertama Berbagai macam Bentuk kata Pada ungkapan pujian Antara lain Bagus Pintar Cantik Merdu Rajin Indah Dan masih banyak lagi Yang kedua Dalam bermain peran Kita harus memperhatikan Intonasi Ekspresi Wajah Dan gerakan Tubuh yang dilakukan Nah Tidak lupa Kita Bu Guru punya tugas Mandiri Untuk anak-anak hebat Surabaya Yang sudah siap Menantikan Pasti tugasnya apa Tugasnya apa Gitu ya Kalian lihat Halamat 98 Tugasnya hari ini Bu Eksy punya Gambar Ada Dayu Sedang menyiram Bunganya di taman Buatlah Ungkapan pujian Jika kamu berjumpa Dengan Dayu Sedang menyiram Tanaman Bunganya itu Kira-kira Kalau anak-anak Dari jauh Kemudian mau mendekati Dayu Melihat Dayu Sedang menyirami bunga Apa Ungkapan pujian Yang sesuai dengan Dayu Kalian bisa memuji Pakaian Dayu Bisa memuji Pekerjaan Dayu Atau bunga Dayu Nah Kalian bisa Menuliskan Tiga ungkapan pujian Yang sesuai Dengan gambar Pada Ini ya Ketika Dayu Menyiram bunga Kamu bertemu Dayu Bagaimana sih Cara mengungkapkan pujian pada Dayu Yang anaknya itu Rajin Menyiram bunga Kalian bisa kan Mengbuat ungkapan pujian Seperti yang guru Contohkan tadi Nah Anak-anak Tadi Jangan lupa Tiga tugas ini Kalian foto Kalian Kumpulkan Kumpulkan Kemudian Kalian tunjukkan Kepada guru Kelas kalian Masing-masing Supaya kalian Mendapatkan nilai Yang terbaik Anak-anak hebat Surabaya Pasti ingin berlomba Mendapatkan nilai Yang terbaik Maka Buatlah Ungkapan pujian Dengan bahasa Yang baik Sekali ya Dan Seperti yang Guru Ajarkan tadi Kalian melihat Gambar itu Kemudian Timbul apa ya Kalimat yang harus Saya sampaikan Kepada Dayu Ketika saya Melihat Dayu Menyirami bunga Nah dari situ Pasti kalian Ingin menulis Kalian tulis Bisa dibantu oleh Bundanya Pasti Tapi Bu FC Yakin Kalian semua Pasti mampu Mengerjakan sendiri Ya Nah Senang sekali Sekarang kita Sudah belajar Ungkapan pujian Yang hebat Seru Dan menyenangkan Bagaimana Anak-anak Sangat menyenangkan Bukan Ungkapan pujian Mari kita banyak Memuji Ketika kita Melihat kegiatan Yang positif Kegiatan yang baik Dan jangan lupa Mengucapkan Terima kasih Anak-anak Alhamdulillah Pada 30 menit Kedepan Kita sudah belajar Pembelajaran Yang menyenangkan Bersama Bu FC Maya Sari Di sini Dan jangan lupa Selalu Bu Guru Tekankan Untuk menerapkan 3M Apa itu Bu 3M Apa kalian lupa Nah M yang pertama Yaitu Menggunakan masker Jika keluar rumah Yang kedua Mencuci tangan Dengan air bersih Dan sabun Sekali lagi Mencuci tangan Dengan air mengalir Dan sabun Dan M yang keempat Menjaga jarak Dari kerumunan Supaya kita semua terhindar Dari pandemik Dari penyakit Dari virus Yang sekarang sedang mengacam Dan ada 2 tambahan Yang pertama Yaitu Makan makanan Yang bergisi Dan bernutrisi Dan istirahat Yang cukup Anak-anak Kita akhiri dulu Kita berdoa dulu Sesuai dengan Keyakinan kita Supaya Pembelajaran Pada pagi hari ini Bermanfaat Dan diberi berkah Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak Sampai jumpa lagi Pada pembelajaran berikutnya Dengan materi yang menyenangkan Dan suasana yang lebih menyenangkan Jangan lupa tetap pada program Kesayang kita Belajar dari rumah Bersama guruku Salam sehat selalu Selamat menikmati 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 Selamat menikmati